Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Farmasi Perkenalkan, nama saya Desi Linda Sari NIM 18-011-24 Saya dari program studi S1 Farmasi Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat spetrophotometer IR atau Impraret yang ada di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Imulpama Serial Sebelum ke tahap penggunaan alat spetroskopi IR Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu spetroskopi IR Spetroskopi IR atau Impromera merupakan salah satu alat yang banyak dipakai untuk mengidentifikasi senyawa baik alami maupun buatan Impromera merupakan radiasi elektromagnetik dari radiasi panjang gelombang yang lebih panjang dari gelombang tampak tetapi lebih panjang dari gelombang mikro Spetroskopi Impromera merupakan salah satu teknik spetroskopi yang didasarkan pada penyerapan Impromera oleh senyawa Selanjutnya, perbedaan spetrophotometer PTIR dengan spetrophotometer IR Pada dasarnya, spetrophotometer PTIR adalah sama dengan spetrophotometer IR Yang membedakannya adalah pengembangan pada sistem optiknya sebelum berkas sinar Impromera melewati sampel Sistem optik pada IR menggunakan lima buah lensa di mana lensa tersebut berfungsi sebagai media pembiasan dari sumber berupa sinar Impromera Fungsi dari spetrophotometer IR umumnya digunakan untuk menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan daerah sidik jarinya Prinsip kerja dari alat spetroskopi IR yaitu sinar Impromera yang melewati sampel melalui celah sebagian diserap dan sebagian lagi ditransmisikan melalui permukaan sampel sinar yang ditransmisikan akan sampai ke detektor sehingga sinyal dapat terukur dan dikirim ke komputer untuk direkam dalam bentuk puncak-puncak Komponen alat spetroskopi IR yang pertama yaitu sumber sinar yang kedua interperometer yang ketiga sampel yang keempat detektor yang kelima komputer ada pun alat dan bahan yang digunakan pada proses ini yaitu dengan menggunakan alat spetropotometer Impromera yang bermerek Smart Zoo beserta dengan perangkatnya ada spatel, tisu, pelarut etanol, dan sampel tahapan awal dalam proses ini yang pertama kita hidupkan alatnya yang telah terhubung dengan komputer lalu tunggu alat tersebut men-scan KBR yang ada di dalamnya sebanyak 45 kali scan dibuka alatnya sebelum digunakan kemudian bersihkan dengan menggunakan tisu yang dibasai dengan etanol lalu dilap alat tersebut ambil sampel lebih kurang 1 mg kemudian diletakkan di wadanya lalu diratakan dengan menggunakan spatel diputar alatnya sampai menempel di permukaan sampel selamat menikmati 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 dilakukan pengukuran spetrum pada panjang gelombang 4000 sampai 400 cm Kemudian sampai diperoleh spetrum dan bilangan gelombang Spetrum yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan dengan melihat identifikasi senyawa kimia melalui gugus fungsionalnya Terakhir, jangan lupa dibersihkan lagi alat tersebut menggunakan tisu yang dibasahi dengan etanol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!